Bersama Menteri Sosial Republik Indonesia yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tri Risma hari ini Meminta agar masyarakat khususnya generasi muda meneladani sifat Bung Karno yang tak mudah putus asa untuk baju Hal tersebut diungkapkannya usai mengunjungi X Lapas Bancai Bandung Rabu Pagi Menteri Sosial Republik Indonesia yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tri Risma hari ini membuka bulan Soekarno Rabu Pagi 2 Juni 2021 Bulan tersebut dibukanya usai mengunjungi X Lapas Bancai di Bandung Risma merasa terharu melihat kamar tahanan Bung Karno yang sangat sempit berukuran 146 x 210 cm Dirinya pun merasa bersyukur bisa napaktilah Soekarno dengan segala perjuangannya Apa yang dilakukan Soekarno seperti menulis buku Indonesia menggugat di dalam penjara Menjadi pembelajaran bagi masyarakat apapun dan siapapun yang mengekang Pemikiran untuk maju jangan sampai dilepaskan Risma menegaskan memang tidak mudah untuk menggapai keberhasilan dan kesuksesan Karenanya dirinya meminta masyarakat meneladani sikap Bung Karno yang tidak mudah putus asa Napak tilas, napak tilas beliau dengan segala perjuangannya Banyak mungkin banyak anak-anak pun belum tahu Nah ini menjadi penting pembelajaran Dari sini kita banyak belajar sekali bahwa Siapapun mengekang kita Tapi bahwa pemikiran untuk maju Itu beliau tidak lepaskan Jadi itu pelajaran yang luar biasa untuk kita Untuk menggapai keberhasilan dan kesuksesan memang Jalan yang berat untuk menuju itu Tapi kita tidak boleh putus asa Risma pun menegaskan jika lupa sejarah Masyarakat akan menjadi bangsa yang kehilangan akarnya Sehingga konsep hidupnya tidak akan jelas Tapi jika mempelajari sejarah perjuangan Soekarno Salah satunya dengan lahirnya Indonesia menggugat Kita tidak akan terpecah belah Seperti halnya anak-anak muda dari suku manapun Dan agama masing-masing Pada era Soekarno yang tergugah Untuk keluar dari penjajahan Dengan cara bersatu Budi Hartati, Bandung TV